Intro Halo Sase Lovers, selamat siang semuanya Selamat datang di Kursus Masak Online Bareng saja yang sedap Kembali lagi bersama dengan saya Resi Nah jadi kali ini kita akan membuat camilan yang mudah banget Untuk dibuat nih Sase Lovers Di sini bahan-bahannya tuh udah kita siapin semua Ada 5 lembar roti tawar Ini masih ada kulitnya ya Tapi nanti kulitnya akan kita buang Karena kita yang digunakan itu tanpa kulit Terus ada 400 gram udang Ini sudah kita cincang halus Terus ada 1.4 bawang bomba Ini sudah dicincang Ada 3 siung bawang putih Nanti juga akan kita cincang Ini Sase Lovers Ada 2 sendok makan maizena Lalu ada 1 buah putih telur Dan di sini ada 1 sendok teh minyak wijen 1 sendok teh minyak ikan 3.4 sendok teh garam Ada 1.4 sendok teh merica bubuk Lalu ada 1.5 sendok teh gula pasir Ini ada 1 batang daun bawang kecil Terus ini sudah kita iris-iris Dan di sini ada 2 sendok makan Dan wijen Nanti kita gunakan untuk taburan Oke Sase Lovers itu tadi Bahan-bahan yang akan kita gunakan Untuk membuat troti goreng udang Nah seperti biasa nih Yang sudah bergabung di Facebook Di Instagram Terus ada di kanal Youtube saja Dan sudah boleh banget Sase Lovers langsung aksen Nontonnya dari Kota Manaja Dan kalau ada pertanyaan nih seputar roti goreng udang yang kali ini kita buat Atau seputar tips-tips dapur lainnya Boleh banget langsung aja tulis di kolom komentar Nanti ada Kak Ajeng ya yang akan membacakan Komentar dari Sase Lovers semua Halo Kak Rezi Halo Kak Ajeng Halo Kak Ajeng Nah Kak Ajeng kita langsung mulai aja nih ya Kak Ajeng ya Boleh-boleh Nah sebelumnya jadi kita ini kulitnya akan kita Eh rotinya akan kita kuliti terlebih dahulu sebelumnya Jangan lupa nih Sase Lovers untuk cuci tangan dulu sebelum memasak Nah ini kita potong-potong dulu ya Kak Ajeng ya Oke Ini Kak Rezi kalau misalkan pakai yang langsung kupas boleh kan? Boleh banget dong Karena tadi stoknya adanya yang berkulit ini Jadi kulitnya harus kita kuliti dulu Oke Kalau bisa ini tuh menggunakan pisau yang bergerigi juga nih Sase Lovers Jadi dia itu kalau misalnya pakai pisau yang biasa Karena kalau misalnya dia ditekan gitu nanti dia bisa Kempes ya? Iya jadi kempes gitu Jadi bagusnya pakai pisau yang bergerigi seperti ini Oke Nanti rotinya ini mau kita potong diagonal Jadi dari 5 buah roti ini kurang lebih bisa jadi 10 pieces 10 korsi Wah banyak juga ya Kak Iya betul Jadi ini tuh cocok banget nih untuk cemilan malam Sambil nonton drakoran kan ya Balang sambil istirahat di rumah Atau mau jadi menu sarapan juga mudah banget nih Sase Lovers Atau mungkin yang lagi WFH ya Kak ya Benar-benar banget Betul Atau sekarang kan udah anak sekolah udah mulai pertemuan tatap muka lagi ya Kak Ajeng ya Ini juga bisa jadi ide bekal juga nih Sase Lovers untuk anak di rumah Oke ini kita semuanya kita potong Oke Oke Kak Resi ini kalau ngomong nih rotinya tapi pakai roti gandum bisa juga gak nih Kak? Boleh dong bisa juga kalau mau pakai roti gandum Oke ini ada absen-absen ya Kak dari Instagram dari OCTRKY Halo selamat siang Besti Halo Besti dari OCTRKY OCTRKY Biasanya ini dari Bekasi nih Iya betul Udah apa banget ya Kak Ajeng Jadi kali ini kita bikin roti goreng udang dan ini gampang dan praktis banget dibuatnya Kali tadi kita abis menguliti si roti ya sekarang kita mau potong diagonal Oke nah dari OCTRKY lagi nih Kak ada resep gak untuk pinggiran rotinya Kak sayang banget soalnya kalau dibuang Dibuang boleh banget nih ya Sase Lovers kalau misalnya nanti mau cari resep untuk pinggiran roti tuh kita juga di kanal itu tuh udah banyak banget Jadi memang sayang banget kalau dibuang ya Kak Ajeng ya jadi tuh rotinya itu masih bisa kita manfaatin lagi nantinya nih Sase Lovers Betul bisa jadi popcorn caramel bisa jadi tepung roti ya Kak ya Nah ini sekarang kita masuk ke proses si pencampuran untuk udang ya sebelumnya aku mau cincang bawang putihnya dulu Oke nih Kak Resi sambil cincang ada yang mau pantun nih dari Ersi Yanti peginusnya Hari ini Kak Resi gak ada di kantor tapi tetep pantun ya Makan roti bareng itik Cakap katanya halo cantik Halo Kakak cantik juga Kak Resi aku bohong pada Kak Resi gagal banget nih montong ini gak pake liat nih Ini dari Kak Aminah Hussein di Malaysia hadir Kak Malaysia halo Malaysia Aminah Hussein ini yang selalu hadir ya Kak ya Betul selalu nonton Betul banget Oke dari Robertus Kristianto juga nih nonton mulu nih Ciumbrella hadir Ciumbrella hadir Halo Robertus Nangganan banget nih Sase Lovers Kak Terus ada juga dari Youtube nih Kak Dari Amirahana Goa hadir katanya Dari mana? Goa Goa itu mana yang kajeng ya? Goa itu Suhawe sih kayaknya Oh iya betul Iya Nah terus dari Aurelia Rizky hadir pada Dari Aurelia halo Ada Sri Mulya Cilame hadir Halo Sri Mulya Ada dari Rankohara Lama amat notongnya satu-satu Yang mana? Oh ini? Iya Tampilannya ya Biar presisi gitu ya Totinya betul Kalau tampilannya cantik kan makanannya juga jadi semangat ya Pak Resi ya Betul Nah ini udah nih ya Tinggal kita campur aja Oke Wah sedap bisa kan dicatut resepnya Resepnya maksudnya? Boleh dong Oh iya bisa nanti kita share ya Kak Betul akan kita share di Instagram, di Facebook, di kanal Youtube Terus masuk saja yang sedap Itu berikut dengan resep lengkapnya dan juga proses pembuatannya Sase Lovers Oke jadi nggak usah takut ketinggalan Sase Lovers Iya ketinggal banget Oke Wah ini berarti tinggal campur aja ya Kak Iya kalau udah tuh tinggal dicampur-campur semua bahannya jadi satu Jangan lupa untuk siapkan minyak goreng juga Sase Lovers Oke Kak misalkan nih aku di rumah nggak ada udang Nah penggantinya tuh apa Kak ya? Mau diganti Teksturnya sama Ayam itu juga bisa Kalau misalnya mau pakai ayam itu kalau bisa menggunakan ayam bagian paha Sase Lovers Karena dia tuh dagingnya tuh lebih lembut dan lebih juicy lagi Nggak seret gitu ya Kalau dada itu kan dia lebih berserat-serat kayak gitu Betul Nah ini kira-kira tadi pakai putih telur Kak Itu fungsinya buat apa tuh Kak? Ini untuk mengikat nantinya Kak Oh oke Untuk mengikat si adonannya Nah ini tadi dicampur aja Ada udang, bawang putih, bawang bombay, terus bawang putih Nah ini kita campur lagi Ada minyak wijen Jadi biar aromanya lebih keluar lagi Terus ada kecap ikan Ini kita masukkan juga garam 3.4 sendok teh Oke Oke Gue tinggal sat-sat-sat-sat ya Kak Kita campur semuanya Iya Terus ada merica bubuk, terus gula pasir juga Ini nggak perlu kita tambahin kaldu bubuk karena udang itu kan udah gurih ya Udah gurih, betul Kak Jadi nggak usah kita tambahin lagi Oke Daun bawang dan juga maizena Kita pakai 2 sendok makan aja Nah kalau maizena-nya nggak ada nih Kak Mau diganti tapioca atau mau diganti tepung sagu itu juga boleh banget ya Karena dia teksturnya kurang lebih sama ya, nanti hasilnya akan kenyal Oke Nah ini kita Sambil Kak Resi ngaduk Aku ada absen lagi dari Instagram dari Lekers Keken Halo Salam dari Jember Dari Jember, halo Ada juga Mahdalena Luby, 19, halo dari Medan Medan, wah jauh banget ya Halo, jauh banget nih nonton hari ini Oke, ada dari Yesi Saputra Buat apa nih Kak? Nah jadi kali ini kita lagi buat roti goreng udang Ini tuh camilan yang mudah banget untuk dibuat nih Sasselothors Oke Nah ini kan tadi udah rotinya udah kita potong ya Pinggirannya udah kita potong jadi diagonal juga Sekarang tinggal kita kasih olesan si udangnya aja Oh berarti dia di atasnya gitu ya Kak? Iya betul, di atasnya terus nanti kita tabur sama wijen terus kita goreng Ini kalau misalnya nggak mau pakai minyak goreng juga bisa digoreng Menggunakan air flyer juga Kak Oh bisa juga Kak, kira-kira beda nggak? Maksudnya lamanya sama apa beda? Kalau proses lamanya pasti beda Di lama sih yang menggunakan air flyer Tapi kalau misalnya hasil akhirnya udah pasti beda Karena kalau misalnya digoreng menggunakan minyak goreng Dia untuk roti itu lebih agak oily gitu ya Tapi kalau pakai air flyer atau mau di oven itu dia lebih kering gitu hasilnya Oke, jadi kayak crackers mungkin ya Kak? Betul, kayak renyah-renyah gitu Oke, ini OCTRKI mau buat juga eh buat sarapan besok Kak? Bener banget, boleh banget Jadi kalau misalnya mau bikin cincang udangnya di malam hari gitu ya Itu juga bisa disimpen dulu di dalam freezer Besok kalau udah mau masuk ke proses pengolahannya tinggal di toing aja Sudah diriamkan di suhu ruang Oke, nah ini ngomong-ngomong karena sih biar nggak copot nih mas digoreng itu gimana Kak? Apa emang itu udah teksturnya udah lengket apa gimana? Iya nanti dia akan menempel Kak, nggak akan copot di si rotinya Oke, nah ini Kak ada dari Pangkal Pinang, Bangka bergabung Halo Pangkal Pinang Ada juga dari Bandung hadir Bandung juga, halo Bandung Ini hari ini rame banget nih Kak Udah banyak yang bergabung ya Ada krep mango stick, Ci Jantung juga hadir Ci Jantung, halo Ada dari Titi, Tisafa Halo Kak, dari Balikpapan juga hadir Halo Balikpapan ini jauh-jauh banget ya Betul Kak Resti Ini ngomong-ngomong cuaca, update cuaca Ya, update cuaca ya dulu Di daerah sales offers tuh gimana sih? Kita tuh di Jakarta lagi Kita menung-menung manjay loh kata Mbak Resi Iya betul Ada pertanyaan nih Kak Resti dari Titi Wijaya Kalau pakai krep stick, kalau krep stick penggantri udang bisa nggak gitu? Bisa, kalau misalnya mau menggunakan krep stick itu juga nggak apa-apa Oke, ada juga yang nanya resep lengkapnya nanti ada di mana Kak? Nah resep lengkapnya, jadi nanti akan kita share di Instagram ya di IGTVnya Terus ada di Facebook juga Dan juga akan kita upload di kanal YouTube kursus Masak Sajian Sedap Oke, nah dari Lakers ke Keen, kalau di oven bisa Kak? Bisa dong? Untuk menggendari minyak nih Kak? Iya betul, karena kan minyak sekarang harganya emang agak lumayan ya Dan mungkin di beberapa daerah itu lumayan langka juga nih sales offers Untuk mengurangi minyak bisa di oven Bisa menggunakan, kalau dari fire di rumah itu juga bisa digunakan Oke, Nekka Resi ada juga yang nanya, ciri-ciri udang segar itu seperti apa Kak? Nah kalau ciri-ciri udang segar nih ya sales offers Kita bisa lihat dari cangkangnya, kalau misalnya dia cangkangnya itu masih kulit udang Kulit udang, bukan cangkang ya Kulit udangnya itu dia masih menyatu bareng sama si dagingnya gitu ya Di tekan-tekan dia masih keras, teksturnya masih kenyal Nah itu sudah bisa dipastikan si udangnya itu masih segar Dan bagian kepalanya itu juga dia masih utuh, nggak nempel Karena kalau misalnya dia udah nggak segar itu Kepalanya biasanya tuh mendekati leher tuh agak lembek-lembek gitu loh Kak Dan dia tuh mudah lepas gitu, dan biasanya warnanya tuh udah berubah Jadi agak sedikit orange-orange kemerahan gitu Kayak warna-warna jingga gitu loh Oke Kayak gitu, itu kalau misalnya udang itu udah nggak segar Selain dari aromanya ya, biasanya kalau udang segar itu aromanya tuh bau-bau laut gitu ya Iya, paling gampang itu ya Kak Iya, bau-bau seafood, kalau misalnya baunya udah identik, lebih kayak sedikit busuk gitu Itu kalau bisa, udah lumayan Oke Nah Kak ini dari Tati Nur Latifah Maaf saya baru gabung Kak Ada juga dari Indri Indiarti Kali Dres Cerah Ceria Kak Kayak khasasnya hari ini Oh iya, aku lagi happy banget ya hari ini Keterihati Katanya cerah ya Aura-nya gitu ya Oke, apa tadi abis dikasih pantun sama Mbak Ersi Oh iya benar, abis dipuji cantik ya Oke, jadi langsung mendadak happy Oke, ini dari Aurelia Rizky Kak Nanti mau dibuat menu puasa Kak Bisa buat cemilan nih katanya Wah iya, betul banget Bener bisa banget Iya, ini sore-sore ya kalau mau menjelang buka nih Apalagi buatnya gampang ya Kak Ersi Ini tadi kita udah berjalan 15 menit Ini udah tinggal masuk ke proses menggoreng kan Iya Gak sampai 5 menit nanti digoreng jadi Tinggal di-flatting aja Oke Enak gak ya kira-kira Tetap enak dong pastinya Bisa juga Makin enak lagi ya Kak Iya betul, atau kalau mau udangnya itu 50-50 sama si ayamnya itu juga bisa banget Kan dia teksturnya kurang lebih sama ya Dan rasanya tuh sama-sama gurih juga Sassel Lovers Oke, dan ini apalagi gampang banget ya karena cuma pakai roti ya Iya bener, ini pasti kalau buat adek cemilan adek di rumah Cemilan ponakan atau cemilan anak di rumah ini pastinya juga enak banget Pasti semua suka nih Sassel Lovers Betul, ini Kak Ersi ada yang nanya Iya boleh Itu taburannya apakah dari Yesi Saputra? Nah kita ini taburannya menggunakan wijen Menggunakan wijen aja kita tabur Jadi itu dia rasanya jadi lebih legit-legit lagi nanti Oke, kalau misalkan aku misalkan ditambahin pakai peterseli atau apa gitu boleh ya Kak? Boleh, boleh banget dong Kalau misalnya mau pakai peterseli yang fresh, yang segar itu bisa dicincang dulu Terus habis itu diperas airnya, dihilangkan tuh ya air hijaunya baru dikasih taburan Oke, nah ini langsung ya kita geser ke kompor Kita mau masuk ke proses penggorengan Nah apinya nih Kak, pakai api apa nih untuk menggorengnya nih? Nah kalau untuk apinya itu menggunakan api sedang aja Jangan terlalu besar Yang terlalu besar ya, nanti gosong ya Kak ya Iya Karena roti itu kan juga cepet garingnya Betul banget Nah ini kita Ini yang kita taruh dulu itu yang bagian udangnya ya Jadi supaya udangnya itu matang terlebih dahulu Tapi ini tadi dia jungkir balik nih, aku benerin dulu ya Kak Ajeng Dia maunya ngadep ke atas Dia mau ngadep ke atas Tuh ya Kak, lapinya duluan kan langsung gampang coklatnya gitu Coklat, oke Nah Kak ada dari Kak Yance nanya, bolehkah menggorengnya tadi dengan air fryer? Boleh dong, boleh banget Tapi kalau misalnya mau menggunakan air fryer itu pasti hasilnya tuh dia lebih kering lagi dan lebih crispy lagi gitu Kalau misalnya menggunakan minyak, dia tuh agak sedikit oily gitu ya Kak Ajeng Betul Jadi kalau di rumah yang punya air fryer boleh banget tuh dimanfaatin buat nggoreng si... Apa nih tadi namanya? Si goreng Aku jadi lupa ya Oke Garesnya ini dari Tati Nur Latifah Kak, wijennya disangrai dulu apa enggak nih? Kalau tadi sih aku disangrai dulu, kalau misalnya mau nggak disangrai dulu juga nggak apa-apa Karena kan nanti dia masuk ke proses penggorengan ya Oke Pasti otomatis wijennya itu juga pasti bakalan matang Hmm Dan ini tuh gorengnya sebentar banget Karena kan tadi udangnya itu lapisannya nggak terlalu tebel gitu kan ya Kak Ajeng ya Betul Jadi tuh dia cepat matangnya Masih crispy juga nih ya Kak pasti ya Oke, nih ada yang nanya Kak wijennya bisa diganti apa Kak? Tadi mungkin peter-seli ya? Bisa diganti peter-seli atau mau yang diganti cilantro apa, daun ketumbar bisa juga Mau diganti daun seledri boleh Boleh banget Atau mau pakai taburan wijen yang hitam itu juga boleh Tapi kalau wijen yang hitam itu rasanya nggak segurih wijen yang putih nih saslovers Oke, nah biar teksturnya lebih crispy lagi Kak Ada nggak tipsnya untuk menggorengnya? Apa harus deep frying Kak? Atau harus berapa menit gitu Kak? Nah kalau misalnya untuk proses menggorengnya dia memang harus deep fry Jadi dia harus tenggelam gitu ya saslovers Tapi kalau misalnya supaya dia itu nggak menyerap minyak banget Dia itu jangan terlalu menggunakan yang api kecil banget Jadi setelah minyak panas tuh ya Tapi jangan overheat Jadi panasnya cukup panas aja Panas sedang terus langsung kita masukin dan gorengnya tuh di api yang sedang Jangan api kecil Oke, ini ada yang nanya dari OCTRKY Kak Kalau diganti bawang goreng nyambung nggak ya Kak? Kalau bawang goreng tuh kayaknya pas sudah matang ya kali ya Kalau bawang goreng tuh udah matang ya Jadi kalau udah diangkat ditabur lagi dimakan itu juga boleh Kalau misalnya saslovers tuh pecinta bawang goreng tuh boleh banget Nah Mba Resi, apa nih ngomong-ngomong tadi yang ngasih pantun Mba Resi Bilang nih, wah gampang banget ya bun bikinnya Buat makan bareng gebetan nih Boleh banget, mau dibawain buat gebetan buat calon mertua boleh banget Iya, boleh langsung di recook ya Mba Resi di rumah Jangan lupa kalau misalnya recook, tag akun kita ya di sajian sedap Dan untuk yang belum follow kita juga di akun sosial media kita Jangan lupa untuk follow juga di socialforce Jadi kita tuh selain instagram, selain facebook, selain kanal youtube Kita juga ada twitter, ada tiktok juga Dan semua platform kita tuh setiap kontennya tuh beda-beda ya Kak ya Semuanya menarik-narik banget socialforce Jadi kalau misalnya saslovers nyari resep apa, nyari tips apa Bisa langsung cek-cek aja social media kita Iya, betul Nah ini ya Kak Ajeng ya, supaya minyaknya tuh cepet turun Jadi kalau misalnya abis diangkat itu, langsung kita diriin gini Jadi minyaknya tuh turun ke bawah Karena kalau misalnya kita taruh bagian kayak gini ya, nanti dia tuh semuanya ngumpul di bawah ya Jadi terlalu oily kalau kayak gini tuh dia akan mengalir ke bawah si minyaknya Oke, dan di bawahnya bisa ditaruh kertas tisu atau kertas merang ya Kak Iya, atau kertas merang gitu juga boleh Udah deh, jadi cepet banget Ceket banget sekali Jadi kalau misalnya lagi buru-buru tuh ya, aduh bikin apa nih? Langsung aja ambil roti, ambil daging-daging yang ada di kulkas, tinggal dicampur Jadi deh Wah ini bisa juga, kalau misalkan bentar lagi tadi bener puasa Langsung coba juga untuk tajil puasa ya, gorengan ya Karena buatnya cepet banget secara pas dibikin, ini dibikin setengah 6 jadilah ya Langsung jam 6 tuh langsung anget-anget gitu kan, enak banget pastinya Nah ini tinggal kita tata aja deh Oke, ini karennya sih dari Enci Erni Ya ketinggalan katanya Nah untuk yang ketinggalan itu gak perlu khawatir Karena yang nonton, ini siapa tadi Kak? Enci Erni Enci di Facebook ya? Di Instagram ya Oh di Instagram, nah gak perlu khawatir Enci Karena nanti di Instagram juga akan kita share ya, langsung aja lihat di IGTV ya Betul Ada, terus untuk yang di Facebook juga bisa langsung lihat di Facebook, di kanal Youtube Kursus Masa Sajian Sedap juga ada Jadi kita tuh ada 2 kanal Youtube Satu sajian sedap, satu kursus masak sajian sedap Oke Jangan lupa untuk subscribe dua-duanya Oke Atau Sasa Lovers kalau misalkan ada request-request seputar tips atau resep boleh juga ya Kak ya Boleh banget dong Langsung aja DM kita atau tulis sekarang nih di live-nya di kolom komentar Iya bener Langsung aja Ini kan udah mau sebentar lagi masukin bulan suci romadun ya Kak ya Ya betul Mungkin ada yang mau request menu-menu sahur praktis atau ada yang mau cari menu-menu takjil yang udah dibuat itu juga boleh loh kalo Sasa Lovers mau request Betul banget Nah Kak ada dari Rahayu 5734 Praktis nih buat sarapan mau nyoba ah besok katanya Iya betul, coba ya langsung di praktekkan Oke, terima kasih Sase katanya Terima kasih juga Sasa Lovers Oke ini karena sih satu lagi yang lainnya Boleh banget Seumpama rotinya diganti dengan kulit pangsit bisa gak Kak? Kalo misalnya diganti kulit pangsit bisa tapi dia crispy ya Kriuk-kriuk gitu gak yang kayak roti kayak gini ya Bisa banget kalo misalnya mau diganti kulit pangsit Oke Ada lagi Kak Ajeng? Sudah Kak Ternyata cukup ya bener ya 20 menit pas Iya bener banget Bener banget Jadi udah 20 menit nih kita nemenin Sasa Lovers bikin roti goreng udang Dan dari proses membuatnya Tadi udah kita sebutin bahan-bahannya juga sampai hasil akhirnya Dan terima kasih untuk Sasa Lovers yang udah menonton videonya dari awal sampai akhir Sampai bertemu di kursus masak berikutnya Bye bye Dadah Sasa Lovers Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax